Karena kita sudah yakin gitu ya Ustadz Asad bahwa jangan sampai kita sendiri terjebak dalam gaya hidup bermegah-megahan Kita juga perlu tentunya untuk mengajak keluarga kita supaya terhindar dari gaya hidup ini Kira-kira mungkin bagaimana Ustadz Asad supaya bisa mengajak keluarga kita seperti itu Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa agar kita tidak atau banyak orang gagal untuk memahami tentang kebahagiaan sejati Atau banyak orang kemudian terjebak dengan hedonisme gaya hidup yang takasur itu ya Gaya hidup takasur yang gaya hidup yang bermegah-megahan itu karena mereka tidak marah Mau belajar tentang ilmu yakin itu ilmu tentang kebahagiaan sejati Jadi kata kunci kalau kemudian kita mengajarkan adalah mengajarkan tentang kebahagiaan sejati Nah dimana itu atau caranya apa gitu Yang pertama caranya adalah kita mengajarkan tentang konsep dikruwoh Nah gitu Jadi kenapa ini dikruwoh itu menjadi penting Karena itulah seseorang akan mengenal sumber kebahagiaan sejati Jadi dimulai dari apa? Dimulai dari tentang lisan Jadi mengajarkan anak, mengajarkan keluarga kita, istri itu berdikir dengan lisan Kemudian setelah dimulai maka tidak hanya sangat cukup lisan Tapi kemudian dia benarkan dalam hati Jadi dia betul-betul tanamkan ucapan-ucapan itu dirasakan betul Sehingga kemudian dia menemukan konsep tentang jikir itu lebih dalam lagi Dia bisa melakukan sesuatu Sehingga sampai kemudian disebut dengan ikhsan Dia melakukan sesuatu, dia beribadah Itu seakan-akan melihat Allah Atau kalau tidak bisa maka seakan-akan dia menyadari bahwa sesungguhnya Allah melihat dia Nah itu hal yang kemudian bisa membuat orang itu akan terkontrol hidupnya Dia tidak akan mengejar kebahagiaan yang tidak sejati itu Jadi dikruwah gitu Kita ajarkan anak itu dikruwah, dikruwah, dikruwah Nah setelah dikruwah baru kemudian kita ajarkan tentang syukur Jadi kenapa kemudian dikruwah itu menjadi penting atau dimulai dari dikruwah Karena orang harus mengenal dulu tentang sumber kebahagiaan sejati itu Sehingga kemudian dia tidak mencari-cari kemana-mana Tidak mencari kepada hal-hal yang palsu Bahkan ada orang yang gagal memahami kebahagiaan sejati Jadi akhirnya dia menemukan barang yang namanya ekstasi, pil koplo Apalagi yang untuk mendem-mendem itu ya Karena dia tidak menemukan di mana-mana kebahagiaan itu Nah dia gagal untuk menemukan sumber kebahagiaan sejati Maka harus kita kenalkan kepada keluarga kita Sumber kebahagiaan sejati adalah Allah Zat yang maha kuasa Maka di dalam surat al-ra'ud itu ya Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Dan hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram Nah itu kemudian kenapa kemudian perintah Allah Fat kuruni at kurkum Ya gitu Jadi karena sumber kebahagiaan sejati dari Allah Maka gitu Berdikirlah, mengingatlah kepada Allah ya Fat kuruni Ingatlah kepada Allah gitu ya Ku'udu Allah At kurkum Maka Allah akan mengingat dia gitu Maka Allah akan memberikan, menebarkan kebahagiaan itu kepada dia Nah dilanjutkan Was kuruli Dan bersyukurlah Walat takfurun Jadi perintah bersyukur itu adalah lawan dari kufur Karena kemudian orang yang tidak bisa bersyukur Maka dia akan masuk kepada kekufuran Yang sering disebut dengan kufur nikmat Nah jadi setelah diajarkan tentang konsep likir Mulai dari likir yang sederhana-sederhana aja Itu penting itu Mulai diajarkan begitu Jadi Tadi konsep ilmul yakin tadi Dimulai dari likir itu Dari lisan Agar anak terbiasa dengan kata-kata yang baik gitu Dengan semakin banyak membuat Mengatakan kata-kata yang baik Maka seluruh dimensi kehidupan dia Agar terinspirasi dengan kata-kata yang baik itu Nah kemudian Dia mulai meresapi kata-kata itu Subhanallah artinya apa La ilaha illallah artinya apa Allahu Akbar artinya apa Dengan begitu Maka dia kemudian sudah mulai Memahami dan merasakan Dan pada akhirnya kemudian dia Bisa Men-transfer semua yang Di ada dalam tikruah itu dalam kehidupan dia Baru kemudian diajarkan tentang syukur Nah setelah dia bisa memahami sumber kebahagiaan sejati Maka dia bersyukur bahwa semua itu Sudah dia terima Itu adalah modal Jangan menganggap bahwa kemudian Wah itu ada orang punya kekayaan Wah saya gak punya Nah dia gak bersyukur Karena sesungguhnya dia dikarni tangan Dikarni pikiran gitu Yang dia bisa mendatangkan semua itu Mendatangkan kekayaan itu juga dari itu Dengan tangannya Dengan pikirannya gitu ya Jadi modal itu Kadang-kadang orang Modal itu selalu dapat uang Padahal uang bisa didapatkan juga Dengan pikiran yang cerdas Dengan Kemauan Sungguh-sungguh dengan Perbuatannya dan sebagainya Itu yang diberikan Allah pada kita Mari kita gunakan Mari kita syukuri itu Insya Allah Akan datang kebahagiaan yang lebih besar lagi Baik